Banyak yang berhasil Jadi kita belajar Nahu itu Setelah lancar berbahasa Arab Anak yang sudah lancar berbahasa Arab Banyak kalimat, punya seribu kalimat disini Belajar Nahu itu gampang Nahu jadi gampang Belajar Fa'in Nggak hanya Ja'a Zaidun contohnya Dia bisa mengganti contoh sendiri Nadijat Al-Fajihati Nabadhat Asyajarati Macem-macem Al-Fajihati begitu Kalau mengajar Nahu Sepaham, langsung contohkan Nggak boleh contoh aja Al-Zaidun yang dikitab Nggak boleh, nggak tahu boleh Contoh langsung dari lingkungan yang ada Tadurur al-Mirwah Boleh, diterima Fulan yatahayar fulanun Fulan bingung Jadi enak Jadi memberi contoh sambil mengerjain teman Tidak apa-apa Jadi belajar Nahu itu kita jadi santai Karena apa? Kita sudah jadi orang Arab sudah Waktu belajar jurunya Kita sudah jadi orang Arab Bukan lagi orang Madura Jadi diminta contoh bisa Nah itu bedanya Belajar Nahu Dengan bahasa Arab Dan belajar Nahu tanpa bahasa Arab Saya pernah belajar Nahu di kampung dulu Sebelum Sebelum Ngerti bahasa Arab Nahu juga kayak jarengkong Kayak hantu bagi saya Kalau sudah kena Maksudnya Apa rasanya ini Waktu di Madrasah Tidak ia duduk Setelah belajar di kondok Ternyata Hanya belajar bahasa Arab Nahu 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 Ternyata ada Nahu Ternyata ada Nahu Begitu dibuka Kitab Nahu nya Nah rasanya beda sudah Oh ternyata Yang saya ucapkan kemarin-kemarin Itu namanya Fa'ir Saya sudah berbicara Aina Muhammad Muhammad Yadhaq ilasuh Manda Yaktub Adars al-Sambura Muhammad Oh ternyata itu Fa'ir Sudah ngerti Enak Sebelum kita belajar Ternyata sudah dipraktikkan kemarin Tinggal Oh gitu aja Oh ternyata Jadi sekali lagi Ayol Ikhwah Apa tadi Memperbanyak jam belajarnya Kemudian dengan cara yang Habib Hasan tadi Yang biasa Dipakai oleh Pengarang kitab Muha'awal Di sana pakai Bahasa Arab Apa Kitabnya Muha'awal Aizun Banyak kitab-kitab Bahasa Arab Ya Dari Saudi Dari mana-mana Banyak Ada masuk kitabnya Guru kita Habib Hasan Baharun Ada Ternyata Pendapat-pendapat Ulama bahasa itu Mengatakan Kitab yang paling baik Adalah kitab Yang sesuai dengan Yang sesuai dengan lingkungan Sitole di dunia Kitab yang paling baik Untuk kita adalah Kitab yang Membicarakan lingkungan kita Begitu sebetulnya Di S2 itu begitu Kata Dr. Mas Nah kelebihan kitab Muha'awal Ini Dibandingkan kitab Yang dari Saudi Yang dari apa Kitab Muha'awal Ini dikarang oleh Orang Indonesia Habib Hasan Orang sumenat Jadi Ya bicara sumenat Ada di situ Ya kan Kan ada kan sumenat Ada Masalah yang ini Kehidupan bangsa Indonesia Sehari-hari Sehingga mudah Dipaham oleh Abtadir Berbeda dengan Kitab yang dari Saudi Bicara Padang Pasir Mana orang Madura Ketemu Padang Pasir Kapan bisa mempraktikannya Sudah Ada kitab dari Mesir Bicara tentang Pohon Purma Bagaimana itu Ada ini Ada ini Pohon Purma ini Orang Madura Tidak bisa dilimbaikan Cari kitab yang judulnya Tembakau Bisa dipraktikkan Daripada Pohon Purma Tidak maksudnya itu Ada Lebih gampang Kalau kita Membicarakan Kehidupan Kita sehari-hari Nah Berikutnya Berikutnya Adalah Santri Harus Setiap hari Menghafal Mofondas Sudah dihadisan Mahfal Mofondas Mampu Berapa Setiap hari Homsa Setiap hari Mampu Ya Kalau Setiap hari Homsa Berarti Sebulan Punya Berapa 150 Satu tahun 1500 1500 Sudah orang Arab Sudah itu 1500 Sudah bisa Ngejik Kitab kuning Sudah itu Yang kuning Yang hijau Yang putih Dibaca Semua Sudah Asalkan Untuk Kontinyu Istiqamah Kulla Yaumin Tahfaduna Khamsa Khamsa Kalimat Ah Ustaz Cuman Kalau Menghafal Sering Lupa Menghafalnya Bisa Cuman Kemudian Ada Penyakit Virusnya Havalan Berarti Dulu Lupa Agar Kamu Tidak Lupa Harus Tatbik Harus Apa Tatbik Itu Tatbik Apa Ini Praktik Harus Praktik Apa Maksudnya Praktik Praktik Itu Maksudnya Kalau Kamu Sudah Tahu Ana Jangan Bilang Sengkok Ya Bilang Ana Ana Mau Kekamak Mandi Itu Praktik Kalau Antun Sudah Tahu Hamam Apa Hamam Kaman Mandi Jangan Mengatakan Jeting Lagi Ana Mau Ke Hamam Kalau Ila Sudah Tahu Apa Ila Ke Jangan Bilang Lagi Ke Ana Mau Ila Hamam Begitu Itu Praktik Dicampur Campur Sesuai Dengan Memproduk Yang Tentu Hapalkan Kalau Sudah Hapalkan